Halo Halo teman-teman ketemu lagi di channel Alec Milek kali ini saya akan review kembali mesin potong rumput yang dari dinamo AC mobil ya temen-temen karena banyak yang bertanya nah ini catnya ini langsung dari dinamonya ya temen-temen jadi tidak ada cat khusus dari dinamonya bukan nggak ada catnya kayak matabor itu jadi langsung utuh dari dinamo itu langsung ke pisaunya ya temen-temen itu pisaunya juga sudah saya ganti yang dulu itu pisaunya dari cutter ya temen-temen sekarang ini saya bikinkan dari gergaji bekas ya temen-temen dipotong memanjang seperti ini lalu di asah ya temen-temen terus ini dulu kan baterainya tempatnya di belakang karena sudah saya pindah karena waktu di belakang kemarin utak sekarang saya pindah di samping seperti ini terus bracketnya juga saya bikinkan yang baru dari pipa juga ya temen-temen lalu kabelnya ini ya temen-temen ini dibolak-balik juga terus itu tadi lubangnya itu nanti untuk masang pelindung dari pisaunya ya temen-temen nah ini ini sudah saya bikin dari bajaringan ukuran dua kali empat dibuka ya temen-temen terus digabung nah itu sambungannya sambungan dari bajaringan ukuran dua kali empat juga ini di lubang kedua nanti kita dikaitkan di keringat sudah saya buat ini lalu dirikat ya temen-temen tempatnya yang kita tunjukkan tadi ya temen-temen yang di lubang tadi oke selanjutnya kita pasang oh ya temen-temen itu kabelnya itu dibolak-balik juga enggak papa ya temen-temen kabel dinamo itu jadi nanti kalau dibalik itu cuma putarannya saja yang berpindah sama pertama mutar ke kiri nanti kalau kebalik kabel dibalik kabelnya bisa muter ke kanan ya temen-temen jadi belak-balik bisa sedangkan konflik ya temen-temen itulah keuntungan dari dinamo ac-namo moped dinamo ac-namo ya temen-temen jadi yang dipakai baterai atau akib bisa ini nanti akan saya repad ini semua karena masukkan dari temen-temen juga ya harus dikasih pelindung ini makanya saya kasih pelindung ya temen-temen ini baru saya nemukan saya bikin pelindung sendiri dari bajaringan setelah ini nanti saya akan coba saya tes lagi terus ada yang bertanya cara nge-charge baterainya nanti akan ada video di belakang ya teman-teman testnya itu kan karena pakai baterai dari gerinda eh dari bur jadi ada doping chargernya jadi tinggal charge saja ini pakai kaki motor juga bisa ya teman-teman karena saya punyanya baterai makita ya jadi saya pakai baterai ini hasilnya sudah jadi ya teman-teman seperti ini memang agak lentur tetapi aman ya teman-teman kalau untuk di rumah itu aman lumayan untuk melindungi kaki ya teman-teman oke selanjutnya saya coba dicoba pakai baterai ya teman-teman langsung saja dipasang langsung kita tes ya teman-teman gampang itu masangnya traketnya itu juga saya bikin sendiri yang lama itu sudah rusak ya teman-teman traket dari baterai teman-teman teman-teman nah ini doping chargernya ya teman-teman 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 charger baterainya karena di magita itu ada dua baterai jadi saya kasih tunjuk ya teman-teman yang belum tahu cara ngecasnya ya yang ya maaf kalau yang belum punya jadi cara ngecas baterai baterai anu kan sama dengan karena ini bor baterai bor jadi ya tinggal ngecas di tempatnya saja ya teman-teman nah seperti itu aja nah itu kontek lampu indikatornya nyala merah itu posisi baterai memang juga berkurang ya teman-teman kemarin saya buat untuk review mata bor bor ujung tomba itu ya teman-teman yang multi fungsi itu jadi satu baterai ini bisa untuk bor bisa untuk mesin potong rumput ya teman-teman oke sekarang kita coba oke nah itu sudah menyala ya teman-teman oke tidak berputar ya teman-teman padahal itu berputar kencang sekali teman-teman itu kelihatannya tidak terlalu berputar ya teman-teman padahal itu putaran tinggi nah seperti itu masih ini aman kok teman-teman yang dulu kan pakai pisau cutter itu jadi takut kalau patah kena batu sekarang lebih aman ya teman-teman nah itu nah itu sudah berhenti nah seperti ini ini review lengkapnya ini track temen-teman itu dulu di belakang ya teman-teman sudah saya pindah seperti ini pelindung dari pisaunya detail dari gitu tempat nanya pisau itu ya teman-teman seperti dihajar dibaut kasih cendal biar tidak lepas ya teman-teman kalau naik ke atas tidak apa-apa yang penting tidak lepas ke bawah ini seperti itu saja terus kabelnya itu ya cuma seperti itu yang penting di pake isolasi sudah aman ini detail dari baterainya tempat baterai terus ada kabelnya tepat di tempatnya yang dulu cuma baterainya yang dipindah tempat ya teman-teman oke kalau ada yang berkanya lagi silahkan komen di bawah ya teman-teman untuk kekuatan baterai ini kuat berapa ya kita kira ya 30 menit lah teman-teman kalau kondisi full kayaknya 30 menit masih bisa untuk memotong rumput ya yang penting kabarnya tidak konslet kalau konslet baterai cepat habis ya teman-teman nah ini detailnya bentuk bracket untuk baterainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati